Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wasi Jatmiko sebagai Kepala Seksi Kesesuaan Bidang SMP Yang biasa dipanggil dengan Pak Miko Kebetulan saya disini di SMP Negeri Sembilan Sedang menyelenggarakan kegiatan Festival Tunas Bahasa Ibu Atau FTBI Jenjang SMP tahun 2024 Yang memang agenda ini merupakan agenda rutin tahunan Yang dilaksanakan secara berjenjang Dari tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional Nah untuk tahun ini pelaksanaannya kita Alhamdulillah Dihadiri dari sekian banyak sekolah SMP baik negeri maupun swasta Dengan total siswa pesertanya sekisaran 329 Untuk datanya lebih pastinya nanti kita lihat ya Karena kan tadi pada saat kedatangan masih ada yang Kebetulan dalam festival tunas bahasa ibu ini memang tujuannya adalah Adalah untuk melestarikan bahasa daerah Bahasa daerah kan bahasa ibu ya Mudah-mudahan putra putri kita tidak lupa dengan bahasa ibu Sehingga lebih mencintai bahasa daerah masing-masing Tentunya ini harus kita respon baik, kita apresiasi Sehingga ajang ini pun mudah-mudahan bisa melahirkan peserta Dengan juara satu yang nantinya akan dikirim dengan provinsi Rencananya sih insya Allah di Garut Provinsi bulan Desember nanti Ada pun jenis-jenis cabang lombaknya Ada nembang pupuk, kemudian biantara, kemudian ngadongeng, macasajak, maca dan nulis aksara sumba Ngarang, carpon, dan borangan Ada tujuh cabang Masing-masing diikuti oleh laki-laki dan perempuan yang dibedakan Tuh, ada dua kategori Ada dua kategori, laki-laki sendiri perempuan Pak, untuk para pemenang lagi, Pak Kan kalau di SD itu, SDB-nya yang menang bisa jadi jatres ya, Pak Ke sekolah SMP lagi Dan kalau SMP sendiri gimana, Pak? Tentunya, setiap prestasi anak kita apresiasi Baik itu SD maupun SMP, semua kita apresiasi Yang juara satu di tingkat kota, kita apresiasi ke tingkat provinsi Yang juara satu di tingkat provinsi di apresiasi ke tingkat nasional Kan seperti itu Ada pun terkait dengan jatres, semuanya bisa dijadikan jatres Di juara kota, bisa jatres Di juara provinsi juga jatres Di nasional apalagi, kan seperti itu Kalau dari SD ke SMP, kebetulan kan SD dan SMP masih kewenangan kita Relatif lebih mudah memantaunya, bener, Pak? Nah, sekarang permasalahannya dari SMP ke SMA atau SMK Yang mana SMA-SMK sudah menjadi kewenangan provinsi Sekalipun itu memang kita apresiasi bisa dengan jatres Tetapi kan kembali kepada aturan atau regulasi nanti yang disusun oleh provinsi Tetapi kita tetap berupaya Supaya anak-anak berprestasi ini diberi pada atau diapresiasi Untuk bisa diikutkan dalam seleksi Sebagaimana kita ketahui Untuk seleksi jalur prestasi kan jatres TAMTA, oh ini juara langsung diterima kan enggak juga Karena akan dihitung berahkan poinnya ya Bisa saja yang juara satu tingkat kuota Kita masukkan ikut seleksi Tapi kan ternyata karena poinnya tidak mencukupi Atau tergeser oleh yang jualan nasional Sehingga tidak bisa diterima Kan itu menjadi hal yang wajar Karena kan memang jumlah peserta didik yang diterima jalur prestasi kan juga dibatasi Ada kuotanya kan seperti itu Harapannya Pak terkait kegiatan ini? Mudah-mudahan kegiatan ini tentunya pertama Harapannya hari ini yang khususnya hari ini berjalan dengan lancar Sukses sehingga dihasilkan juara satu tingkat kota Yang bisa mewakili ke tingkat provinsi Dan kita berharap di tingkat provinsi bisa mewakili kota Bogor ke tingkat nasional Dari tujuh cabang itu berarti ada 14 karena ada laki-perempuan ya Dari tujuh cabang laki-laki Dari tujuh cabang perempuan Mudah-mudahan ada yang lolos sampai ke tingkat nasional Sehingga itu menjadi kebanggaan kita Cukup? Oke terima kasih atas partisipasinya Mudah-mudahan tetap semangat terus Dan jaga kekompakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas partisipasinya Terima kasih atas partisipasinya